Ya pemirsa sebanyak 16 rumah ludus terbakar, dua diantaranya terbakar ringan. Kebakaran ini terjadi di Desa Dusun Renda, Kecamatan Cerminan, Kedang, Kabupaten Sarolangun pada Kamis Petang. Empat unit kendaraan pemadam kebakaran dari Markas Damkar, Sarolangun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 16 rumah milik warga di Desa Dusun Renda, Kecamatan Cerminan, Kedang, Kabupaten Sarolangun. Dengan kondisi cuaca yang panas dan kering, petugas Damkar yang dibantu oleh masyarakat terus berjibagu memadamkan api yang masih membesar. Serta sejumlah titik dimasuki petugas untuk membendung luapan api agar tidak merambat kebangunan di sekitarnya. Selain membakar bangunan, api juga menghabiskan perabotan dan pentelatan yang ada di dalam rumah. Danton Damkar Serdaan Satria mengatakan, diduga terjadinya kebakaran ini karena arus pendek listrik dan sulitnya akses jalan untuk menuju lokasi terjadinya kebakaran sehingga membuat petugas sedikit mengalami kendala karena terhalang oleh sungai. Oleh karena itu, petugas pemadam menurunkan beberapa mesin apung untuk memadamkan api. Telah terjadi kebakaran di Desa Dusun Tendak, Kecematan CMG, Kabupaten Serangun. Rumah terbakar lebih kurang 16 unit rumah, 2 pusat ringan. Kami menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikarenakan mobil tidak bisa masuk ke lokasi karena lokasi tersebut ada di seberang sungai. Kami dari pihak Damkar menurunkan mesin apung yang kami melaksanakan pemadaman. Ada korbanan? Untuk korban jiwa tidak ada. Kenyebabkan kemungkinan dari arus pendek listrik. Beruntung dalam kebakaran hebat ini tidak memakan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Bagas Setiawan, Cek TV melaporkan.